Kita beralih informasi lainnya pemirsa calon gubernur NTT dan calon wakil gubernur NTT Victor Laiskodat dan Josep Naisoy dikenal dengan paket Victory Joss kian mendapat dukungan dari berbagai daerah dengan dideklarasikannya sekelompok relawan pendukung. Dalam safari politik di Kabupaten Rotendau NTT, Victory Joss terus mendapat dukungan dari masyarakat setempat untuk mengikuti kontestasi pilkada sebagai cagup dan cawagup NTT. Di kota Ba'a Kabupaten Rotendau, Victor Laiskodat mendeklarasikan kelompok relawan Victory Joss ditandai dengan penanda tanganan sepanduk pada posko relawan Victory Joss. Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Barat Laut Kabupaten Rotendau. Deklarasi ini ditandai dengan penanda tanganan Victor Laiskodat pada baju yang dikenakan relawan. Di hadapan ratusan relawan, Victor Laiskodat mengajak agar masyarakat NTT untuk bangkit, membangun NTT menjadi lebih baik jika mereka dipercaya warga untuk memimpin NTT. Ratusan relawan Victory Joss yang sebagian besar merupakan pemuda ini berkomitmen siap untuk mengawal dan memenangkan paket Victory Joss dalam pilkup NTT pada 27 Juni 2018 mendatang. Wedah. selamat menikmati